halo balik lagi di usai nonton kita baru aja nonton film berjudul uni eneng eh teteh uni satu kata uni what's that? aku ya? sedih aku sedih dua sedih jadi bisa dibayangkan kesedihan dari film uni ini mungkin dari sisi pria itu sedihnya yang tarafnya wanita yang lebih paham iya bener jadi kayak banyak wanita yang akan lebih dapet sama emosi dari film ini apalagi jika lingkungannya itu relate dengan yang ada di film aku pun sebenernya yang relate-relate banget dengan kehidupan yang di sekitar aku cuman aku tetap merasa kayak iya pun gini banget ya jadi seorang wanita cobaan-cobaannya gimana dilema seorang wanita yang harus memutuskan pilihan ada juga wanita yang dia tidak berani untuk mengambil keputusan sendiri kayak dilema dari berbagai karakter wanita itu ada di sini gitu apalagi permasalahannya gak cuman satu, dua, tiga gak cuman sekedar si A dijodohin, dilamar itu gak cuman itu kayak banyak banget problematika yang sangat mungkin dihadapi warna itu digambang di sini secara cara bisa dibilang kayak detail gitu gak sih maksudnya kayak wah gila sih kompleks kompleks iya sih itu temen yang apa ya sudah pandangnya banyak dari semua kalangan ada jadi permasalahan semua wanita sih semua kalangan wanita sih kan juga ada sedikit lah permasalahan pria pria yang juga disinggungnya masih berhubungan dengan perempuan juga masih ada permasalahan disipun gak sebanyak permasalahan perempuan ya karena emang karakter utamanya Eunice kayak cuman aku gak sampe yang menangis sih cuman nyeseknya tuh dapet aku gak ya nangis enggak sih pas dia dia bercerita intens sama ayahnya itu yang momen yang yang itu ini ada katu bener-bener wantik itu yang ya gimana ya makanya dapet banget sih disitu ya emosinya dapet ya meskipun suatu ayah screentime nya sangat minim tapi sekalinya dia muncul bersamamu di toko utama dalam satu friend berdialog itu wah gila sih dan si ayah ini mendukung Eunice untuk apa ya gak cuman ngikutin apa ya adat yang dia di tempat itu dia mendukung untuk lebih Eunice untuk lebih sih berpendidikan beredukasi dan bahkan dialog itu yang akhirnya membuat Eunice berani memutuskan sesuatu gak sih yang di ending oh iya karya-karya itu sih maksudnya kayak bagaimana ketika seorang anak dan bapak itu berdialog dari hati itu yang bener-bener wah gila sih gila sih gila-gila sih itu kayaknya bakal relate sama banyak orang sih padahal ini film karakternya SMA ya tapi maksudnya tapi kita berusaha disuguhkan sesuatu yang iya yang lebih dari itu dewasa banget gila sih seorang anak SMA bisa tapi itu sangat mungkin gitu loh maksudnya bukan dalam artian tidak cocok diperankan oleh anak SMA enggak ini cocok diperankan oleh anak SMA dan anak SMA bisa menghadapi permasalahan seperti itu apalagi iya cuman pembawa cerita sih cuman iya masalahnya yang disuguhkan ini iya cuman gila gak main-main dan wah gila sih ini risetnya gak aduh risetnya bagus ya dan tokoh-tokoh yang muncul tuh bagus tokoh-tokoh yang memang sudah apa ya iya jelas memang artis-artis yang mainnya di belum-belum pasti paling kayak gitu iya kebanyakan kan ada ada yang kebanyakan gitu kepengkarakterisasinya bagus ya neneknya itu aku kaget wow neneknya yang dimunculkan di awal kan berkebalikan oh kayaknya gak mungkin kayak gitu ternyata loh manjir keren sih keren dan penyakitnya union emang itu sebagai artistik dan dan apa ya ngehook film ini apa ya tema sih tema utama yang semakin membuat film ini punya ciri khasnya sendiri gitu yang membekas semua orang habis nonton ini gak akan merasa biasa aja tiap ketemu sesuatu berwarna umum ya cuman aku sendiri ada yang entah ya itu emang tapi emang terjadi di dunia nyata sih maksudnya ada artistik yang berlebihan di di salon itu menurutku wow blink-blink banget jadi kayak agak bingung sih di mata cuman emang mungkin penggambaran jamet-jametan itu ya iya bener-bener kayak gitu ya karakter memperkuat karakter dari si pemilih salon yang gimana itu kan tergambarkan disitu yang dia begitu freedom yang cuman di pandangan mataku kayak ini fokusnya kemana gitu dan gak aneh-aneh sih sinematografinya ya natural lah biasanya gak ada gak ada transisi keren gak ada susut keren yang gimana makanya gak ada maksudnya kan bener-bener natural uninya pun uninya pun juga gak yang always look beauty kayak lupa kok tokonya pun gak bisa natural gitu set sekolah juga ya biarin tembok rusak biarin bener-bener realita iya realita yang ada sih shoot di pasar ya kayak gitu pasar gitu oh iya banyak realita realita yang iya emang realistis realistis dan yang paling gak disangka ternyata film ini juga terbelakangnya dari beno buku puisi novel ya buku koleksi puisi yang sebelumnya aku tuh gak nyangkal kalo film ini ada hubungannya sama buku puisi itu dan ini tuh digambarkan dengan epic sih di ending itu aduh keren banget sih wah udah suasana mau bahagia cuman hujan dan sedih keren juga ya dan di barengnya ada puisi safardi iya semakin entah ya ini emang ending versi festival dan ini kita gak tau yang gak bisa bandingin katanya beda katanya beda cuman kita gak bisa bahas yang festival karena kita gak ngerti hehehe cuman menurut gue yaudah sih emang film ini gak terlalu mendikte sih jadi emang penonton dibikin memikir sih gak terlalu segamblang gitu ini tiap tiap apa ya tiap fase tiap pervidansin itu gak semuls itu kerasa gak sih tiba-tiba gini tiba-tiba gini memang disuruh mikir sendiri dan ini bukan market audiens yang pasaran bukan komersil yang biasa bahkan bukan gak mungkin ya penonton Facebook komersil itu akan menganggap film ini tuh kurang popular karena kan gak ada treatment sinematografi visual yang gimana-gimana disini emang bener-bener penguatannya jadi cerita sih mengatakan di cerita di karakter karakter dan sedikit artistik keunguan itu keunguan iya kan kejandaan keunguan dan sih emang aku liat ini kayak ada plotis yang Arlinda dan Arlinda tuh layak sih dia memenangkan oh iya pemeran wanita terbaik di debutnya di film panjang kok bisa debut sih debut dia di film panjang oh baru tahun sebagai toko utama sebagai toko utama mantap mantap ini ada plotis yang ya aku gak memikirkan itu iya aku udah udah sedikit curi itu bener-bener menjatuhkan pikiran penonton sih iya tapi aku ada sedikit kecurigaan karakter ini gak mungkin baik-baik saja gak mungkin biasa aja nih oh iya maksudnya pasti akan ada yang dilakukan nanti gitu loh cuman aku gak nyenang kayak gitu ya yang terjadi tuh kayak gitu aku tuh saat karakter utama terkejut aku kayak ikut terkejut haaa ini semacam panutan karakternya iya itu yang gak terlalu spoiler kakanya siapa ini tapi uni uni pas dia itu udah enak tidak apa lagi ya musiknya musiknya ini musik-musik jadul yang bagus banget gitu loh bagus dan pas banget di match sama scene-scene-nya musik-musiknya dan kalo diperhatiin kok juga relate sama yang terjadi iya tua-tua keladi kemudian apa yang akan terjadi penempatan lagunya gak yang cuman oh lagu ini populer oh lagu ini jadul yang masih disukai orang gak gak sesederhana itu masih ada makna pesannya yang berhubungan dengan cerita apalagi lagu yang nyanyi neneknya ya aduh lupa aduh wadon suka lanang lanang iya kayak gitu lah gak tau pertama banget itu kayaknya orang Sunda kali yang lebih ngerti kali ya apa lagi ya case-nya muda oh mungkin kamu mau bahas dialog yang Sunda tegel iya yang kebunuh aku yang salah tuh jadi banyak kayaknya gak cuman Tegal doang ini Sunda sih jadinya ya semuanya enggak Sunda kayak gitu ya di dominasi Sunda dari awal sampai akhir teteh gitu iya di teteh main juga ada nih udah deh itu aja ada lagi enggak sih intinya kalo mau melihat realita bagaimana perjuangan wanita di Indonesia di Indonesia apalagi di di daerah pinggir mungkin ya makanya tidak di perkotaan yang di pusat kota gitu di pinggiran kota itu tontonlah ini dan kamu akan menyadari betapa struggle-nya struggling seorang wanita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih